Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para Kepowers Selamat datang di channel kalian harus tau Berbagai informasi akan disampaikan secara singkat padat dan jelas Oke langsung saja kita ke informasinya Apa akibatnya jika kita tidak tidur selama 72 jam? Terlepas dari hasil penelitian yang telah ada Belum ada atas yang pasti mengenai seberapa lama manusia bisa bertahan tanpa tidur Hanya dalam waktu 3-4 hari saja Tubuh sudah dapat mengalami gejala parah seperti halusinasi dan sulit berkonsentrasi Gejala tersebut baru mencakup segi perilaku Belum meliputi sisi biologis yang terjadi dalam tubuh Anda Secara umum, berikut adalah sederet efek yang akan Anda alami setelah tidak tidur selama 72 jam Tidak tidur selama 24 jam mungkin telah menjadi hal yang lumrah Padahal dalam tahap ini, kemampuan Anda dalam mengingat, koordinasi, dan mengambil keputusan telah mulai menurun Anda juga berkemungkinan mengalami efek lain Seperti rasa kantuk yang berat, mudah marah, kesulitan berkonsentrasi Kadar gula darah dan hormon kortisol pemicu stres meningkat Otot tubuh menjadi tegang, tubuh gemetar Penglihatan dan pendengaran mulai kabur Efek ini terjadi karena otak berusaha menghematin ergi selama Anda tidak tidur Otak akan memasuki fase yang disebut tidur lokal Selama fase ini, tubuh menghentikan fungsi saraf pada beberapa bagian otak Tapi bagian lainnya tetap berfungsi normal Anda mungkin tampak sadar Tapi kemampuan Anda dalam melakukan beberapa hal telah berkurang Berbagai efek yang Anda alami akan berangsur hilang Begitu Anda mendapatkan waktu tidur kembali Setelah 36 jam produksi hormon kortisol, insulin, dan beragam hormon pertumbuhan lainnya mulai menjadi kacau Perubahan ini turut mengacaukan nafsu makan, metabolisme, suhu tubuh, mood tingkat stres, dan siklas tidur secara keseluruhan Selain beragam efek tersebut, dampak lain yang timbul akibat tidak tidur selama satu setengah hari penuh Antara lain kelelahan parah, motivasi, perhatian, dan kemampuan mengambil keputusan kian berkurang Kesulitan memikirkan solusi saat dihadapkan dengan masalah sehari-hari Gangguan bicara, baik dalam pemilihan kata ataupun ada bicara Setelah 48 jam tubuh mulai menghentikan fungsinya, sehingga Anda mungkin mengalami mikroslip yakni tidur singkat selama 30 detik atau kurang Bagi orang yang tidak tidur dalam waktu lama, efek ini dapat terjadi kapan saja tanpa bisa dikendalikan Setelah terbangun dari mikroslip, Anda mungkin mengalami pusing dan disorientasi tanpa mengingat pernah mengalaminya Setelah 72 jam keinginan untuk tidur semakin tidak terbendung, sehingga kebanyakan orang akan menyerah pada periode ini Namun, jika Anda mampu tetap terjaga, Anda berkemungkinan mengalami beragam gangguan parah pada fungsi berpikir, mood, serta emosi Percakapan sehari-haripun menjadi suatu hal yang amat sulit untuk dilakukan Selain itu, tidak tidur selama 72 jam juga akan menimbulkan efek sebagai berikut kelelahan parah Sangat mudah merasa kesal, gangguan konsentrasi dan ingatan parah, kesulitan berkomunikasi dengan orang lain Paranoid, mood depresi, dan kecemasan mengalami halusinasi Ketidakmampuan melakukan multitasking dan mengenali emosi orang lain Itulah yang terjadi jika manusia tidak tidur selama 72 jam Terima kasih sudah mampir di channel kalian harus tau Sampai jumpa kembali di video selanjutnya Setiap ilmu yang kalian dapat menjadi penyelamat di kemudian hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton